Anda masih bersama saya Irvan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sejauh barat, serentak melakukan simulasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB kamis pagi. Simulasi dilakukan untuk mengetahui kekuatan server utama dan melihat kendala yang dialami tiap sekolah dalam hal menggunakan sistem aplikasi PPDB online. Terima kasih telah menonton! Perlu ditingkatkan pemahaman operator terhadap aplikasi yang digunakan. Dirinya meminta pada orang tua siswa menggunakan waktu se-efektif mungkin dan tidak perlu berdesakan di hari pertama pendaftaran. Para orang tua dihimbau agar menggunakan jalur yang wajar selama 6 hari masa PPDB dengan mengenali zonasi dan potensi anak. Di sana kan uji tes baik simulasinya maupun pelayanan maupun dari sisi sistem. Nah sistem itu apa? Ya ada hardware-nya dan ada software-nya. Sehingga teman-teman yang dilayanan itu tidak hanya menerima calon pendaftar tapi juga mencoba sistem aplikasinya. Nah dengan demikian sistemnya bisa teruji termasuk kepada hardware-nya. Nah server-nya cukup enggak, bandwidth-nya cukup enggak, kemudian setelah aplikasinya kalau saat yang bersamaan itu memadai, kalau tidak apa problemnya. Nah itulah hari ini dilaksanakan. Menurut Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandung, Yan Yan Supriyatna, setelah melakukan simulasi, dirinya akan meningkatkan beberapa hal, di antaranya jumlah komputer. Hal tersebut melihat setiap orang bisa memakan waktu 10 hingga 15 menit saat proses pemeriksaan berkas dan penentuan koordinat. Hari ini kami menguang simulasi langsung dan alhamdulillah simulasi berjalan lancar. Simulasi hari ini saya memang mencatat waktu ya, durasi waktu yang digunakan dari masing-masing meja atau desk yang diberikan kepada masyarakat sekolah tentu pelayanan. Dan memang ada beberapa hal yang akan saya tingkatkan, misalnya jumlah komputer untuk meningkatkan kecepatan pelayanan di bidang penentuan titik koordinat di misi ini. Salah satu orang tua siswa yang mengikuti simulasi tersebut mengapresiasi sistem zonasi yang diterapkan. Dirinya pun yakin anaknya diutamakan dalam sistem zonasi tersebut karena lokasi rumahnya yang tidak terlalu jauh dari SMA Negeri 2, yaitu di daerah Cisitulama. Zonasi itu sendiri menangkapnya? Bagus ya. Apa yang kakak aduan, apa yang itu? Ya, soalnya pernah anak saya masih, dulu kami pakai-pakai SKTM dulu, anak saya pernah kegeser gitu dari yang pakai SKTM sama yang udah. Sebelum zonasi itu? Dulu udah zonasi tapi gak terlalu, ini gak terlalu, apa sih? Gak terlalu keutamakan. PPDB SMA Sejabar akan dimulai pada 17 Juni 2019. Untuk PPDB tersebut menggunakan alur 4 area, yaitu pelayanan informasi, pelayanan pemeriksaan berkas, dan penentuan koordinat domisili, input data, dan verifikasi. Budi Hartati, Bandung TV